Sejak pandemi COVID-19, anak berinisial IG, usia 12 tahun, asal desa Ciwareng, kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kecanduan menghirup aroma bensin setiap hari. Hal itu ia lakukan saat masih duduk sekolah dasar kelas 3. Saat itu, pada 2020 kala Indonesia dilanda pandemi COVID-19, IG menjalani pembelajaran jarak jauh, PJJ, secara daring, Dinas Kesehatan, Dinkes, Purwakarta pada hari ini, Kamis, 27 Juli 2023, siang, melakukan kunjungan bersama pihak puskesma setempat dan perangkat desa untuk memeriksa kondisi G yang telah 3 tahun kecanduan aroma bensin itu, Kabit Pelayanan Kesehatan Dinkes Purwakarta, yang di Nuhadian menyebutkan bahwa IG telah menjalani pengobatan ke puskesmas atau ke RSUD Bayu Asih. Dirinya mengatakan bahwa IG sudah tak perlu khawatir atas biaya pengobatan. Pasalnya, IG telah memiliki BPJS yang sudah diurus oleh perangkat desa. Dirinya meminta kepada orang tua ataupun kerabat sekitar agar IG diberikan motivasi untuk mengikuti pengobatan secara berkelanjutan. Dirinya menyebutkan bahwa IG harus diperiksa ke spesialis anak untuk mengetahui tumbuh kembangnya. Selain itu, ia mengatakan IG harus mendatangi spesialis kejiwaan untuk menentukan penyebab anak ini bisa terbiasa menghirup bau bensin yang mengandung zat adiktif. Adapun untuk kondisi IG saat. Ini, ia mengatakan bahwa IG masih dalam kondisi yang wajar dan tidak perlu menjalani rehabilitasi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!